Intro Halo Sobat Misi, kembali lagi sama aku, Alisani Tukar Pandang Oke, kali ini kita bakal ngobrol santai Dan kebetulan untuk temuk kita kali ini pernah jadi kameo di filmnya Miss Band ya? Oke, mari kita sambut Kak Cindy Apelia Oke, boleh tau nih ya, kita kali ini tuh mau bahas apa sih? Kakak boleh kenalin dulu nih, kakak dari mahasiswa mana tau nih kesibukannya apa? Halo Sobat Misi, perkenalkan nama aku Cindy Aprilia Aku dari Fakultas Keguruan Program Studi Pendidikan Bahasa dan Bahasa Indonesia Kesibukanku sekarang, ikut teater Jadi ikut UM? UKM Oke, aku ngomong ok itu MKM Eh, UKM kan ikut yang kejualan ya Oke, UKM teater Berarti, ya tentu aja kita bakal ngobrolin tentang seputar keaktoran di dunia film di Garenis Tapi kalo bisa ngomong-ngomong nih, teater sama keaktoran sendiri kan beda ya kan? Kaktoran di film Oh iya kan, kalo di teater lebih all out gitu kan? Benar Apa sih bedanya dulu? Kayak misal di teater sama kakak jadi aktor di film gitu? Kalo bedanya itu menurut aku beda jauh ya Karena kalo misal di teater itu kita dituntut untuk sekali tampil langsung sekali all out Sedangkan kalo di film kita dituntut untuk mengurangi sedikit emosi kita Untuk kan emosnya disimpun untuk dangle yang lain Karena kan pasti tidak satu kali tip aja Tapi kalo jujur dari kakaknya sendiri itu lebih nyaman atau lebih suka di mana sih kak? Sebenernya Lebih suka di film sih Film ya Karena udah beberapa kali nih kak Film pertamanya kira-kira yang debut pertama aktoran kakak gitu Film pertama sebenernya belum debut sih, belum screening ya Cuman ini film pertamaku itu tugas-uasnya Kating Kaliana kata 21 Ya itu Kaling berapa ya 2021? Itu pertama kali? Eh, 2023? 2023, tahun lalu 2022 2022? 20 tahun lalu, oke Aku mau tau nih bagaimana awal tertarik kakak di dunia aktoran di film itu kan? Kalau di film itu sebenernya udah dari dulu itu minat di bidang keaktoran dari kecil malah Jadi dari kecil waktu TK itu pernah ikut lomba teater dan memang seneng banget kalo ikut kegiatan kesenian seperti itu Kemudian waktu sekolah pengen banget ikut ekskul teater cuman tidak ada yang mumpuni Jadi ketika kuliah masuk UKM dan akhirnya mengenal keaktoran kemudian belajar-belajar dan kemudian mengenal dunia film melalui proyek pertama waktu itu Boleh cerita dikit nih Waktu proyek film pertamanya itu emulah jelasan kakak tau kayaknya Pas kan biasanya teater gitu kan? Biasanya kan orang teater, oke lah Jadi ekskul di panggungan tapi kemudian kalo misalnya ditampil di depan kamera gitu kan Ada hal yang baru gitu kan? Pastinya itu hal yang baru banget ya Karena pas waktu pertama kali syuting itu waktu itu sempet dikasih saran dan ditegur sama sutradara pertamaku namanya Agit Nah itu aku thanks banget sama dia karena dia mau ngajak aku di proyek pertama dia juga Kemudian dikasih saran kalo misal emosinya dikurangi sedikit Ya karena kita akan take beberapa angle gitu Itu memang jujur emosiku masih lebay Masih ada teater-teaternya Masih ada teaternya Karena memang kalo dipanggung teater itu memang kita ditentu untuk melebihkan Meskipun itu jadinya realis ya Jadi dari vokal, ekspresi, segitu Waktu itu dapet peran apa tuh? Waktu itu jadi peran tante yang punya adik Yang mengalami schizofrenia Schizofrenia Apa itu kakak? Itu penyakit mental Jadi kayak hampir gangguan jiwa Seperti itu Berarti itu tentangan baru kan Gimana kakak jadi anak kuliah Tapi jadi seorang tante yang punya mental Mungkin dari pertama kali itu kakak udah ngejalan itu atau riset Kan mungkin nih kalo di teater kan di shadow Dulus atau kalo yang pertama kanya misalnya sepinggu tante itu Maka juga think feel lah Iya waktu itu sama surat darah aku dikasih referensi Referensi tokoh yang hampir mirip dengan tokoh yang aku perangkan Jadinya aku nonton film itu Kemudian aku observasi dan gimana sih caranya Terutama kan waktu itu ada adegan namis Nangis Nah gitu ya waktu itu Oh boleh feel dong caranya Kalo aku dulu pernah kan nangis tuh Karena gak bisa nangis aku disuruh mata Like sing lampu itu Serius gitu kan Aku gak bisa kan Karena gak dapet skillnya gitu Jadi kayak udah kurang-kurang Ya like lama-lama Gini bisa nangis Kalo nangis segini tuh nidalamin perang nangis gimana itu Kalo aku pake cara recall Aku mau ngulang kembali momen-momen yang membuat aku sedih Sedih ya sih Ya aku Itu terus kemudian aku masukkan ke dalam karakter yang sedang aku perangkan Dan aku berpikir bagaimana jika Aku menghadapi hal seperti tokoh yang sedang aku perangkan Jadi itu Alhamdulillah nya bisa Itu cara yang gitu menurut aku Jadinya cepet Terus kalo misalnya Kalau misalnya kan udah kayak gitu Terus tewa Kira-kira pernah gak nangis itu? Pernah Yang nangis itu Adegan nangis itu Ada Kritik 5 kali Kalau gak salah 5 kali Kemudian Bisa Cuman Tek yang terakhir Aku langsung bilang Aduh ini aku gak bisa deh kayaknya Udah gak bisa Udah gak bisa nangis lagi Dan mentok gitu Jadinya Ya udah Sitradara mau maklumnya Berarti itu Ada campur Dari tangannya sudah ada juga Atau kayak Atau film dari kakak sendiri Yang pengen emosi Itu Itu aku selalu minta waktu dulu Sama Aku menurutkan maksud Aku butuh waktu 5 menit Untuk Recall Untuk Mengolah perasaanku lagi Mengolah Dan untungnya Dia mau mati Jadi dia kasih aku lakuin Oke gitu Oke Kalo boleh tau Siapa sih role modelnya kakak itu? Kalau ini Indo Dian Sastro Dian Sastro Dian Sastro Putri Marino Sama Tara Basso Oke Tiga orang cakep gitu ya Iya Cakep banget Tapi berarti ada satu film favorit dong Dari ketiga orangnya gitu Apa yang bener bikin kakak Akhirnya kan pertarik Bikin aktor gitu Apa film yang menemuk kakak Dengan ketiga pemain itu yang akhirnya Ada rasa dekat gitu Kalo Dian Sastro Sebenernya aku tau Dian Sastro Itu dari Film A.D.J. Oh Iya Kemudian Ia Memerankan ya Seris yang Sangat popular waktu itu Yaitu Gadis Kletek ya Dan itu Bener-bener Apa Menarik gitu buat aku Jadi Gadis Kletek itu Dan kebetulan aku juga baca bukunya Ya Jadi ketika Buku tersebut dijadikan Seris Jadi aku sangat Tertarik Dan Kealian Sastro kemurannya Jadi aku makin jatuh cinta sama Buku Berarti tuh kayak Buku Dian Sastro gak boleh Luar dari zona nyawanya Dia akan jadi Ia jadi Sepeteng Ya Pernah gak sih kak Yang luar dari zona nyawanya kakak Sangat amat Beda ini dari karakter kakak Beda dari karakternya Kemarin Peran kemarin Jadi ibu gue hamil ya Itu kan Saya belum pernah Jadi Peran seperti itu Iya Jadi waktu itu Bener-bener perutku Dikasih bantal Ditaliin Pakai kerugun Dan itu bener-bener bikin sesek Dan itu Tapi seru sih pengalaman baru Ya Itu berarti juga Atur Ini dong Suaranya kan Iya Atur suara Dan aku harus ini Tegak terus Karena kalau Bungku sedikit itu neken Gak anjadinya rugi Jadi unggungnya yang capek Tapi berarti kalau kayak gitu tuh Ada latihan khusus gak sih kak? Buat kakak sendiri Kayak kan Iya kan Itu diisi Bantal Atau kayak Bantalan gitu kan Jadi kayak Gimana harus udah Tertep kan Di fisiknya tapi kan Artikulasi suaranya Terus kayak Harus merangin Jadi Waktu itu Perannya gimana kak? Atau ngada-ngada yang menur Jadi ibu-ibu hamil terus Dibundun Sama suaminya Dibundun Ya dibundun Ya dibundun Oke Dibunduh Terus jadi Aku lebih ke ini sih Cara jalannya Cara jalan ibu hamil itu gimana sih? Karena Agak Beda kan kalau ibu hamil jalan Iya Terus Berarti Ini bener-bener riset Atau ada Hal yang kayak Contoh Sakit kak Kenapa jalan dulu Mas kita Aku observasi Di tetangga ku yang hamil Oh nah itu Kebetulan waktu itu ada Iya Cuman Dia kemarin itu hamilnya cuma 5 bulan Sedangkan di orang putih 9 bulan 30 bulan 30 bulan Iya 30 bulan Jadi aku liat cara dia Jalan Keren Jalan Bareng waktu itu Oke Tadi kan aku udah Nyinggung kakakaknya Dari cameonya Di Yowiz Wisband gitu Boleh ceritain dong Gimana sih kok Tiba-tiba jadi cameonya Film Kayak kaca gitu Yang menurut aku waktu itu Wisband Aprik Dalam Filmnya itu Itu aku juga gak expert banget sih Bisa gabung Jadi cameo gitu ya Karena aku memang udah dari dulu kan Ngikuti Filmnya Wisband itu Karena memang Suka sama Bioskak Nah kemudian itu waktu Masih covid Masih covid Terus si Bioskak ini Bikin pengumuman di Instagramnya Kalau dia akan Shooting Film Yowiz Band 3 Tiga Ya Yowiz Band 3 Di Banyuwangi Jadi kebetulan deket Terus ada kontak personnya Di sana Jadi aku langsung mau hubungi Banyuwangi yang di Jalatan itu masih Ada yang di Jalatan Ada yang di Jalatan sama Ada di Hotel Ketapang Waktu itu syutingnya di Hotel Ketapang Jadi apa di Indah Bajan mana aku tau gue tau Di Ketapang Di Ketapang Indah Hotelnya Jadi udah tau industri Besar gitu ya Bener banget Jadi waktu itu aku kan pertama kali Ada di Apa project film Jadi disitu Banyak Mesin-mesin besar Eh bukan mesin sih Kayak alat-alat yang besar-besar gitu loh Terus Bisa ngeliat banding saling secara betah Kayak kagum Kayak kagum banget Kayak kagum banget Kayak kagum banget nih orang Bening banget aslinya Sumpah Oke Berarti Pengalaman yang bener-bener gak terubah Itu bener-bener terkesan banget Itu sama temen-temen sebenarnya Itu waktu itu aku berdua sama temenku Cuman yang Tema itu aku aja Jadi temenku itu Gak pernah Itu casting ya atau gimana Gak casting sih Jadi dipilih Itu sebenernya Konsep awalnya mereka Mereka itu mau bikin Kayak konser Alalah konser Dan cameo itu Untuk dijadikan penonton Kemudian Aku gak tau kenapa Mereka jadinya Ubah konsep Dan ubah konsep Jadi yang awalnya 150 orang Dipotong jadi 50 orang Hmm Tapi Semoga nanti kan Bikin bikin kagum Kayaknya 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 Oke Oke Sejauh ini sudah Jadi kan aku udah tau Karakternya yang jadi Tante-tante Yang punya Gajuan mental Terus apalagi sih gak Karakter dan Main di Film apa aja Yang dikulang Kata-kata ini Hmm Orang kerma sih Cuman Jadi Kayak Mahasiswa gitu Mahasiswa Ya Terus Terus Apa Oh sama Waktu itu Ini Aku ikut lomba NIDM Itu Perannya jadi Temanya tentang Mental Ya Kesehatan mental Kesehatan mental Nah itu Ceritanya Aku Kena mental Karena orang tua Aku Itu Sedikit relate Dengan kehidupan Nyataku Dan itu Karakter yang benar-benar cocok Dan tidak terlalu Membutuhkan effort Untuk masuk ke dalamnya Berarti itu Karakter yang paling jokok Iya Betul Di antara yang sugeren karakteran Iya betul Betul Di antara karakter tangkut Yang paling Paling Ini Misalkan Susah Bukan susah sih Yang tanda-tanda Yang hamil Iya Yang tanda-tanda itu hamil Tapi jadi Tanda-tanda juga Dari Tanda-tantanya itu Yang Ini sih Dia kayak Ngerawat Itu Penakannya yang Sizofrenia Jadi kayak Tanda-tanda ini Oke Kalau misal Mau dapat Yang hemat Dari zona Mana mungkin Riset Yang Langsung Tapi Kayak Karena gak sih Kayak Susah Sampai Kayak Sampai Kayak Kameranya Aduh Gak bisanya kayak Ini So far Gak pernah sih Enjoy Sampai-sampai suka Iya Karena memang Aku merasa Ini passionku Jadi Apapun tantangannya Harus aku hadapi Dan Harus aku selesaikan Oke Kalau pakah sendiri itu Misalnya Terpatok sama maska gak sih Jadi Maksudnya dalam Apian tuh Risetnya tuh harus Dari dari sutradara Atau dari maskernya Atau Akan juga riset Lain gitu Aku Tipenya Ini Yang manut sutradara Jadi kalau Mengarahkan seperti ini Seperti ini Jadi aku Manut dia Oke Nanti aku cari Observasinya Aku riset Ya apa yang kamu manut Oke Mau Manya nih Kalau misalnya reading Reading maska Karena itu kan Mungkin beberapa kali gitu Dibaca Dibaca Terus sampai Kayak bosen Kira-kira pernah bosen Kayak baca Terus Gak pernah sih Soalnya Aku kalau baca maska itu Setiap kali baca dialognya Selalu dengan intonasi yang beda Kayak aku nyari Nyari intonasi Yang cocok Atau yang pas Jadinya Gak bosen Karena aku juga Explore disitu Explore dialogasi Waktu reading Itu reading Iya Eksplore keren banget sih Itu mungkin para cineas Nanti kalau mencari aktor Bisa kasih D yang sangat amat Menurut aku Keren gitu loh Untuk explore maska Terus dibaca Terus Intonasi yang beda-beda gitu ya Terus Kalau misalnya explore maska juga Kira-kira kakak itu Bener-bener sambil Menangin Pakai spesi langsung Atau readingnya tuh Fokus dulu nih Sama jalan ceritanya Berapa suka denger Pengen masuk Explore Di eksplasi Kalau aku ketika Sudah dapat naskah dari sutradara Aku baca dulu Keseluruhan naskahnya Kemudian Aku biasanya Pilah-pilah dialogu Yang Ini emosinya Marah nih Oh ini nyatai Jadi aku selalu Kasih notes disitu Jadi ketika aku Mau baca Aku Ngerti gitu Seberapa emosi Yang harus aku keluarkan Tapi gak pernah bosen Baca reading Terus Masuk Tapi kan misalnya Waktu reading Sama waktu Tek itu kira-kira Beda kan Masih ada improve Iya Dikit Tapi ikutin dikit improve Iya Tapi kalau aku tergantung Lawan main Kalau lawannya itu Bener-bener suka improve Jadi aku Jadi ikutan Jadi gimana caranya Biar gak Garing gitu Jadi Mengikuti lawannya Tapi bisa ngeimbangi Wah ya Oke Oke Tadi kan tentang Bahas tentang Reading naskah Aku mau nanya Persiapertan kami Sebelum Kemerantan Apa Ada hal khusus Kayak gitu Hal khusus gak ada sih Paling cuma Sering baca-baca naskah Sama Riset Dan Observasi Itu aja Aku juga Pernah dulu Baca gitu Sepertar Dari Aktor Gitu Gimana dia itu juga Ketika udah Di dalam sek Gitu ya 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 Sering Biasanya hamil Satu jam sebelum pentas Itu biasanya Pake mediasi Oke Kak minum gak Gitu ya Gitu ya Gitu ya Gitu ya Ini aku Salah kostum pake Iya Lengan pendek Iya Kak kok keren banget nih Dingin atau gak Tuan Mau nyemil-nyemil juga gak apa-apa loh kak Oke Santai-santai Ambil lah kak Ambil Oke Kalau Ngomongin tentang Mediasi tadi ya Mediasi berarti Kak tuh bener-bener Atau ada Adegan yang bener-bener bikin Mau Mediasi Atau Apa ya Sebelum Mau Masuk Camera loh gitu Kalau di Film ini selama ini Aku Gak pernah Mediasi ya Selama ini sutradaranya Gak pernah ngejala pemediasi Cuman kalau di teater itu Setiap mau pentas Amin sejam Itu selalu Mediasi Tapi kalau di film ini Sepertinya Belum pernah Belum pernah Tapi Berarti gak sulit ya kak Buat tadi yang kakak Dalam karakter manis Itu gak perlu mediasi ya bro Ya mediasi gak sih tadi Itu betul Kalau di teater Tapi Kalau di film gak cukup It's like Record Record Tapi kayak Kan kakak harus jadi merahnya Yang bukan kakak juga kan Jadi mau gak mau Kita harus Terjun gitu Kita harus tahu Gimana karakternya Bener Karena gak sih Mempelajari karakter tuh Bener dalam Yang kayak misal Kalau dia segitu Kaya harus gimana Atau marah Gimana dia gimana Jadi gestur itu bukan Di daerah Atau di daerah Karena menciptakan dunia baru nih Jadi kayak bener Aktor tuh kan Masuk dalam Sebuah Menurutku Di film tuh kan Salah satu elemen yang paling penting gitu kan Dimana kan Dia yang bawa alur Iya Kenapa gak sih kan bener Yang kayak Mendarat Adil Swati Daratnya Yang bener Kata tuh dibuild baru gitu Selama ini Ya itu baru Yang hamil itu sih Karena Itu tadi Belajar baru kayak Gimana aku cara Jalan-jalan ibu hamil Terus Ternyata Ya untungnya itu Pake bansal ya Bukan pake yang bener-bener Hamil-hamilannya Kayak di Kedokteran itu yang berat gitu Jadi sejauh itu yang Paling keluar dari Jalan-jalan hidup Ibu hamil Selebihnya Mungkin Oke berarti Gila banget Masih Ngelekat kak Cindy Atau kayak Bener Ada yang kayak Kalau ibu adil kan Memang cara jalan Tapi yang Kata lainnya bener-bener masih Masih ada akunya dikit Ada akunya Iya Kalau bener-bener gak Ngebuild baru gitu ya Oke Tapi misalnya Kalau Di Film kan Ini Dunia baru nih Jadi Itu kan jadi seorang Aktor tuh Banyak Tampang gitu ya Bahkan di teater Dan di film gitu kan Kayak Komen itu Apa sih Tandangan terburutnya kakak? Kakak itu kan Mager ya guys ya Jadi Kayak Jujur Kalau misalnya Juga Liat masker Atau kayak gimana tuh kayak Oh di Mals atau malam Kalau sendiri tuh apa aja? Kalau Kata Ngeju Itu selama Jujur ini Mungkin Kalau Harus Ritik berkali-kali Ritik ya Ya jadi Kadang kan Stamina Tubuh orang kan itu Lama-lama bisa berkurang kan? Apalagi kalau Itu ada Kayak Adegan yang Lumayan Ini Mungkin marah-marah Atau nangis Itu kan bener-bener meras energi ya Jadi Kalau misalnya Ritik berkali-kali itu Ini Lama-lama Jadinya gak Totalitas Itu tantangan terbesar Gimana caranya Aku harus Mempertahankan Emosi yang tetap Dari awal Stamina Itu Masih sulit Dari awal Pernah gak berlaku-laku Ngetik terus Tapi kayak Adegan yang kayak gitu Pernah Ya gitu Yang projek pertama Nangis gitu Karena itu Banyak ini Banyak ada Motor lewat Terus Ada yang Apa gitu Kameranya kurang gimana Terus Lainnya kurang gimana Itu kembali kameranya gimana sih Kak Aku jujur kayak kondong masih Iya jadi kayak Emosiku kayak Makin 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 Turun gitu kan Gitu aku sendiri ada Emosi kayak Motivasi Motivasinya Aku selalu Gini Aduh Ini yang Punya tanggung jawab Bukan aku aja Ini mereka juga punya Tanggung jawab Punya tuntutan Jadi Mau tidak mau aku Selalu Dorong diriku sendiri Keren banget ya Udah Profesional kalau lagi Diundang sama MDT Kok Dua tahun ke depan lah Amin 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 Oke Kan tadi tantangan ya Kembalikanmu Dengan kayak Motivasi-motivasi gitu Berarti kan juga Didukung dari krunya juga ya Kak Jadi kayak Itu juga bantu gak sih Kak Bantu banget Bantu banget ya Kayak Belum di ceritain dong Kayak gimana ada Ada pengalaman Di Seluruh setingan Yang bener-bener bikin Kakaknya Sebenarnya 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 Semua syutingan Yang pernah aku ikuti Itu Menyenangkan sekali Tapi Ada Salah satu syutingan Yang bener-bener Membuat aku Fun gitu Kayak Treatment Dari krunya itu Bagus banget Jadinya Mootku selalu baik Gitu Terus Sejauh ini Aman Atau Selama kakak Dijedi aktor Bicara 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 Aduh Kayak capek gitu Tapi kayak gak ada Ini Misalnya Emang pada Akhirnya Mereka fokus sama Pugas masing-masing Jadi kayak Padahal aktor ini Perlu diperhatiin Lebih Anggil Tapi gitu Kenan gak sih ada Kehidupan gak enak Belum ada Semoga gak ada Semoga gak ada Karena Sejauh ini Baik Kadang juga Kadang akunya ngerasa gak enak Kalau ada Apa Telco Kayak Kak mau ini Udah gak apa-apa Setelah aja aku Kalau mau Aku bakal bilang Tipe yang gitu ya Terus dibutuhkan terus sama telco Oke nanti buat telco Jangan lakin di kedepannya Jangan dibutuhkan terus Terus gitu ya Tapi banyak ngobrol aja Iya Ngobrol Terus kayak Komen Tapi kalau misalnya Misalnya istirahat nih Istirahat atau Kayak Lu kira-kira masih Sama Suradara pernah didari Lakinya Padahal lu Waktu punya istirahat gitu kan Atau bener-bener kakak itu Waktu istirahat dimaksimali Untuk Dalamu karakter gitu Pernah sih Cuman aku gak masalah Jadi kayak Gak lagi adegan ini ya Kamu gini-gini Oke Udah gitu aja Lakinya Cindy Apa sih tolak ukur keberhasilan Menanyakan sebuah karakter Tolak ukurnya ketika Sutradaraku ini Puas Merasa puas Dengan Acting Kayak Mungkin dia Give me Compliment gitu Kayak Oke Langsung Take slide nya Kayak gitu Berarti aku Kayak Oke aku berhasil Seperti itu Berarti kalau misalnya Habis streaming Itu juga Berhasil lah kan Iya 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 Dan Kadang Pas waktu Sutradara Preview nih Itu aku juga Pengen nonton Karena Kalau misalnya Sutradara oke Tapi akunya kurang Kadang aku bilang Kayak Sut ini Enggak Mengutik lagi Kayaknya kurang deh Seperti Pernah ya Nyirannya Iya Oke Kalau misalnya Apa sih Habis Screening gitu Pernah gak evaluasi Kayak Kalau misalnya aku Apa Kayak Emosiku harus gimana gitu Itu juga Buang evaluasi Segeri gak suka Buang kata sendiri Iya Pernah Yang screening kemarin itu Yang jadi ibu-ibu hamil Ibu-ibu hamil Itu aku Langsung Kayak Apa nih ya Kayaknya Aku kurang natural Jalannya Jalan kayak ibu-ibu hamilnya Kurang natural Terus Entah itu Ekspresiku Ada yang over Atau gimana Gitu Oke Menurut kakak sendiri tuh Apakah Personal Branding Sangat penting juga Penting banget itu Karena Personal Branding itu Akan mempengaruhi Kulingan ya Kayak Bener-bener Kalau misalnya Personal Branding kita Itu bagus Otomatis Ya kayak Bakal diliring sama Diliring gitu kan Apalagi Dari kakak sendiri Aku juga denger-denger ya Kalau jadi aktor Kakak tuh enakan gitu Kayak Karena mungkin ada yang Tipe orang karena dia Ngerasa mungkin udah Head up gitu ya Ini kayak misalnya Kulingan-kulingan biasa Kayak musimusnya Kita tuh merasa kayak Iya Masih pilih-pilih Pilih-pilih Itu ada gitu beberapa Tapi kalau kakak sendiri tuh Ini keren banget gitu Udah usahain Semuanya Profesionalitas Dan all up banget gitu Memangkan karakter itu Dan Terima kasih Kalau model Kalau model Oke Menurut kakak sendiri tuh Dari sudut pandang kakak sebagai aktor Bagaimana sih Seharusnya sutradara Ngetreat seorang aktor gitu Harus sering ngajak komunikasi ya Untuk sutradara mungkin bisa lebih ngajak Komunikasi aktornya Jadi kayak Misal Kalau aku Menyuruh kamu begini tuh Kira-kira kamu keberatan gak Seperti itu Negosiasi dulu Iya Negosiasi Atau dari aktornya juga Kayak Menawarkan gitu Gak bisanya kurang cocok sama Sutradaranya bilang aja Seperti ini gimana gitu Nah Kan ini naskah nih Kadang-kadang ngeserah Kalau ngaku Atau Menurut kakak itu gak nyaman Sama Si Itu Iya Iya bilang Aku Ini aku kurang nyaman Bikin aku berlibat Boleh gak kalau diganti yang lain Tapi intinya sama gitu Tapi rata-rata Responnya baik sih Oke Ini Untuk Terakhir ya Sebelum kita masuk ke gym ya Aku pengen banget nih kakak kasih saran Atau medikasi Untuk bagi para-para Nantinya yang pengen jadi aktor Sinias-sinias kita Sinias muda gitu ya Aku sisa ada medikasi nya Dipanyol Untuk teman-teman yang Mungkin merintis Atau sedang belajar dunia acting Dunia keaktoran Jangan lupa ketika sudah mendapatkan suatu tokoh Atau suatu karakter Jangan lupa observasi Kemudian Naskahnya dibaca Jangan pernah sombong Merasa hafal Ya Tapi tetap sering-sering dibaca Kita kemudian Diskusi 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 dengan sutradara Beri tawaran-tawaran Atau Apatun itu Keren banget Oke Oke Kayaknya kita diadunya Kita diadu Kita lomba ya Kak Ya Nanti Kak Ini disini Aku sudah menyiapkan surprise disini Karena Kak juga udah tau Jadi aku pengen Pengen Apa itu apa itu apa itu Oke Mungkin langsung aja yuk Kemarin ini Game nya Hmm Apa nih game nya Game nya terbakso misalnya Oh terbakso Semoga aku tau ya guys Kakaknya tau deh Yuk Ini mah film favorit Jamet-jamet pas waktu itu kan Siapa sih yang gak tau son ini ya kan Yuk Hafa gak sih Untuk belia itu Eh kakaknya si dia yang jawab ya Ganteng-ganteng Serigala Oke Betul kah? Oh betul Ganteng-ganteng Serigala Ganteng-ganteng Serigala Apa gak sih Kak Keren-ganteng Serigala Terima kasih Terdapat satu guys Oke Aku gak mau kalah Lagi-lagi Ayo 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 Lagi-lagi Aduh aku lompat deh Goblin gak sih? Betul Aaaa Iya iya Gila-gila lu Adalah lu gak liat tuh film yang berubu Tapi lu bisa tau Viral Viral Ya kedapat ini Atau itu Kita harus Ah Kita harus gagal Kita harus gagal disini agar kita gagal disana Keren banget ini Ini siapa sih yang membuat kata-katanya kayak realin banget rasanya Brunya kayaknya lagi senang ya So sweet banget nih Brunya keren Brunya keren Berharapkan lagi Oke next Terima kasih Kalo gak salah Nggak papa tau Avenger ya sih Aaaah Kalo gak-kalo Nggak paham Ambil Lalu coba lo Lalu Lalu Ini pasti balik action Marvel gak sih? Mulan ya? Apa anjir? Oke mix aja gak sih? Aku sama gak tau Pas 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 Next song Mudah ini Aku udah tau loh di otakku kayak gini Titanium Siapa yang gak kenal siapa? Itu buku raja Lupa banget siapa? Jawanya Leonardo Itu ini ya Idola siapa ya? Orang-orang muda dulu Oke next Mana dia? Oh iya aku lupa Ini nih Ada dari Ketanya Jika kita tidak melakukan apa yang kita sukai Kita tidak akan ambil Wah Kayaknya tuh Bener-bener Dihantor Dan akhirnya nanti dapat calling yang banyak Amin Oke next Aku setel gak sih? Aku setel yang gak tau film ini ya Aku Dapat ibu Dapat ibu Gak boleh Sebut ini ya Gak boleh Gak boleh Kita gak di endorse Dari Lion King Oh iya Masalah lo bisa menyakitkan Tapi Kamu bisa lari dari-nya Atau belajar dari-nya Kayaknya Aku gak mau move on Kita harus move on dong Oke Udah selesai ya game-nya ya Oke Makasih banyak ya Banyak banget Belajar dari kakak sini Untuk gimana caranya jadi aktor Temen-temen yang nonton podcast ini tuh Bisa belajar banget Kalau Kita jadi aktor tuh harus disukai dulu ya Karena itu banyak keluar dari karakter kita Dimana kita harus riset Dan observasi langsung Habis itu Komunikasi Membangin mood Itu juga Kita belajar banyak Komunikasi Makasih ya kak Oke Ini kita udah Ngobrol banyak Tentang di kakoran Sampai jumpa Di episode berfli Terima kasih Sub indo by broth3rmax